selamat datang di channel ko tutorial channel semoga bisa membentuk permasalahan kalian nah di video kali ini ko tutorial akan memberitahu kalian bagaimana cara mengganti server region di discord guys nah langsung aja ke cara yang pertama cara yang pertama kalian harus klik tombol subscribe yang warnanya merah yang ada di bawah setelah itu kalian aktifkan tombol lonceng notifikasinya Nah setelah itu kalian buka discord kalian guys di sini kotor menggunakan discord laptop ya guys ya yang kotoran udah download sebelumnya by the way sebelum kotoran lanjut kotoran mau kasih tahu dulu biasanya kalian kan pernah ngalamin sinyal kalian tuh bagus tapi ketika ngobrol sama temen kalian itu suaranya jadi patah-patah atau mungkin kayak kaleng kayak nggak jelas gitu Nah ini salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan berikut Nah suara patah-patah itu bisa disebabkan dari server atau country discordnya Grace nah cara ubahnya gimana Bang nah cara ubahnya kayak gini guys pertama kalian harus admin dulu merupakan sebuah admin atau owner Bang aku bukan admin ataupun owner server terus gimana Bang caranya kan bisa cat adminnya admin suatu servernya untuk merubah regionnya guys nah cara ngerubahnya gimana caranya kalian masuk dulu ke bagian general atau tempat voice Nah disini kotoran bakal masuk ke general Nah setelah itu kalian ke bagian kanannya general di edit channel Nah setelah itu kalian Scroll ke bawah Nah di bagian region ini kalian ganti guys Nah biasanya untuk pengguna Indihome itu ngelagnya itu di server Hongkong ataupun Singapur guys Nah kalian bisa ubah ke server lainnya kalian bisa coba misalnya server Jepang Nah kayak gini guys setelah itu kalian save Nah setelah itu kalian coba ngobrol sama temen kalian pasti udah agak mendingan suaranya enggak kayak kaleng-kaleng lagi atau enggak jelas gitu guys Nah kayak gitu guys Bang aku bukan admin Nah kalian bisa minta tolong kalian bisa chat atau hubungi admin server yang kalian masuki untuk rubah region di voice berapa gitu guys soalnya kenapa soalnya nggak semua server itu mengizinkan untuk mengganti region servernya guys kayak gini tadi guys Nah mungkin seperti itu dulu videonya dari kotoran kali ini jika kalian ada pertanyaan atau masih bingung kalian bisa komentar di bawah nanti kotoran bakalan jawab atau bahkan buatin videonya kalian juga bisa request tentang tutorial lainnya di kolom komentar di bawah guys see you di next video semoga video ini dapat membantu kalian bye bye abone ol